Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat semua Terima kasih Pak Ibu moderator Atas kesempatan yang diberikan Selamat pagi dan terima kasih juga Kepada para wakit Ibu Nova, Pak Pak Tovik dan juga mungkin hadir di Zoom Kemudian Pak Emron dan para mahasiswa yang saya cintai Juga para dosen yang hadir pada kesempatan ini Terima kasih atas kehadirannya Baik, kali ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan tentang Pariwisata Khususnya berkaitan dengan bencana Mungkin Kalian merasa Aneh gitu ya Karena biasanya pariwisata selalu disandingkan dengan hal-hal yang menyenangkan Yang enjoy, kemudian yang pleasure, refreshing Pokoknya sesuatu yang sangat menyenangkan dilihat dari sisi wisatawan Tapi kali ini kok disandingkan dengan bencana yang punya konotasi sedih Kemudian sesuatu yang kita inginkan gitu ya dalam keseharian kita Nah memang banyak orang yang merasa Aneh kalau kita menyandingkan antara pariwisata dan bencana ini sebagai dua dikotomi yang berbeda Mungkin kita juga harus diingatkan kepada hukum termodinamika tentang homostatis Bahwa dunia ini penuh dengan keseimbangan Ada gunung, ada lembah, ada sedih, ada bahagia, kan gitu ya Ada suka, ada duka Nah mari kita lihat hukum homostatis ini Yang dimana ini adalah sebuah hukum alam Dimana ada keindahan Sebetulnya dibalik keindahan itu Ada peristiwa-peristiwa yang mengancam kita Ada bahaya yang siap untuk melulurantahkan keindahan yang kita nikmati ini Nah izin saya berbagi screen Kali ini saya akan menyajikan tentang disaster mitigation and tourism Nah kalau kita buka google ya Dalam 0,3 detik kita akan menemukan 8.530 tema Yang berhubungan dengan bencana dalam pariwisata Artinya ini adalah sebuah keniscayaan Kalau daerah-daerah yang memang mengandung keindahan Yang ada sesuatu yang menarik bagi wisatawan Tetapi dibalik itu ada bencana yang siap mengancam Misalnya saya buka kemen perakrap ini Yang berjudul waspadai bencana di destinasi wisata Kemudian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ada artikel yang sangat menggelitik Yaitu resiliensi sikap pariwisata menyikapi ancaman dan bahaya Nah resiliensi itu adalah kesiap-siagaan Ketahanan, bagaimana ketahanan destinasi terhadap bencana Kemudian juga ada artikel yang sangat bagus di sini Adalah bencana pada destinasi Apakah peluang atau ancaman Nah kita sebut peluang karena memang sekarang ini Terutama di Indonesia Banyak bencana-bencana yang dijadikan destinasi wisata Bahkan kita mengenal istilah tourism disaster Atau wisata kelam Atau juga sering dalam literatur disebut dengan dark tourism Nah jadi ada daerah-daerah yang dulu merupakan kawasan bencana Tetapi kemudian jadi memorable tempat destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan Kemudian ada beberapa alasan mengapa bencana ini menjadi perhatian di kawasan-kawasan destinasi Pertama adalah keterlibatan atau keterkaitan antara wisatawan, penduduk, pekerja, stakeholder, pengelola Itu sangat luas di dalam pariwisata Sehingga bila terjadi bencana Seringkali wisatawan itu tidak tahu kemana dia harus menghubungi Kemudian yang kedua Seringkali wisatawan itu kan datang dari daerah-daerah yang beragam Dari yang mungkin keadaan fisiknya berbeda secara alami Kemudian juga secara budaya berbeda Sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan lingkungan setempat Nah inilah yang kemudian memungkinkan munculnya kegamangan bagi wisatawan Sehingga tingkat bencana atau bahaya menjadi tinggi mengancam wisatawan Kemudian juga kadang-kadang ada perilaku-perilaku wisatawan yang ceroboh Jadi mereka ingin berwisata ke suatu tempat Tapi dia tidak tahu kira-kira bahaya apa yang mengancam di destinasi itu Misalnya nonton letusan gunung api Padahal dia tidak tahu bahwa bagaimana cepatnya lahar mengalir di gunung api itu Nah inilah yang kemudian mengancam bahaya Kemudian misalnya diving Diving di laut Dia tidak tahu bagaimana arus laut Atau tingkat kedalaman laut Atau binatang yang berbahaya di laut itu Nah sehingga ini juga mengancam banyak wisatawan Atau misalnya di TV mungkin kalian pernah melihat bagaimana selusur sungai Selusur sungai yang membuat ratusan siswa itu tenggelam bukan Karena memang ketidaktahuan Baik pembimbing maupun mahasiswa bahwa di hulu itu sudah terjadi hujan yang sangat besar Sehingga memungkinkan terjadinya banjir bandang Nah inilah yang membuat bencana itu menjadi besar Terutama yang tadinya dianggap sungai itu begitu indah Relipnya ya Atau gunung itu indah Pijaran lavanya begitu ya Ataupun laut itu sangat bagus Taman lautnya Tetapi di balik itu ada bencana-bencana yang siap mengancam Nah inilah yang membuat kita harus lebih punya perhatian terhadap bencana-bencana di sekitar destinasi Ini saya kutip dari beberapa sumber ya Yang menyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat rentan untuk terjadinya bencana Baik alam maupun non-alam Bencana tercatat berdampak hingga triliunan pada tahun 2010 sampai 2020 Bahkan letusan gunung agung ternyata sudah merugikan atau menghilangkan dana yang cukup besar Yaitu sekitar 11 triliun Gempa Lombok tahun 2018 itu telah menelan kerugian mencapai 1,4 triliun Tsunami Selat Sunda menimbulkan kerugian pariwisata miliaran rupiah Tentu kerugian ini bukan hanya disebabkan karena dalam beberapa saat wisatawan tidak bisa datang ya Karena ada kerusakan-kerusakan di destinasi Tetapi juga fasilitas-fasilitas yang ada misalnya jalan, hotel, restoran, jembatan Itu hancur karena adanya bencana Nah inilah yang kemudian diakumulasi menjadi sebuah kerugian di dalam sektor pariwisata Dan kita ingat bahwa sektor pariwisata ini merupakan sektor yang mempunyai Di samping keterkaitannya yang sangat luas juga daya serap terhadap tenaga kerjanya sangat besar Sehingga begitu hancur destinasi wisata dan fasilitas wisata di dalamnya Berarti ribuan tenaga kerja menganggur kehilangan lapangan kerja Nah inilah yang kemudian perlu kita sikapi bagaimana bencana di kawasan destinasi Atau bagaimana kita memitigasi bencana Nah nanti kita lihat apa makna mitigasi Di saat wisatawan memilih destinasi Tentu kita akan mempertimbangkan daerah itu adalah aman Aman dari kejahatan, aman dari bahaya, aman dari perampokan Dan hal-hal lain yang memang dianggap sesuatu pengalaman yang tidak menyenangkan Kemudian juga di saat kita memilih aksesibilitas Tentu kita akan memilih transportasi yang aman, nyaman Tentu dengan harga yang memandai Kemudian juga di saat kita memilih objek wisata Pasti pertimbangan pertama kali adalah aman Tidak mungkin kan kita akan memilih Ukraina Dalam berwisata sekarang ini Pasti kita hindari ya seindah apapun Ukraina, seindah apapun Rusia Pasti akan menjadi prioritas paling akhir Atau kita pending dulu Sangat lama sekali untuk berkunjung Sampai aman betul, yakin aman Jadi disitu bahwa keamanan Menjadi sektor yang pertama kali dipertimbangkan Kemudian yang terakhir yang akan kita perhindungan adalah Daya dukung Sejauh mana jumlah wisatawan bisa ditampung dalam destinasi wisata Kalau kalian bisa melihat gambar di sini Betapa padatnya pantai yang ada di sebuah destinasi itu Dan itu akan mencerminkan betapa tidak nyamannya kita melakukan berbagai aktivitas pantai Mau berjemur, mau berenang atau bermain pasir pun Mungkin kita akan menjadi tidak nyaman karena harus berbesarkan Apalagi masa COVID sekarang ini Pasti kita akan memilih destinasi-destinasi yang relatif alami Jadi disini bahwa Daya dukung Kapan fixation daripada suatu objek akan kita perhitungkan Kita tidak mau misalnya renang di mana Seringkali saya mengatakan renang di Ciater itu seperti channel Bukan lagi renang Karena memang jumlah wisatawan yang sangat banyak Tidak tertampung dalam kolam yang ada Sehingga bukan renang lagi Mungkin merendam Kemudian juga fasilitas wisata Kita melihat misalnya kemacetan di puncak bisa mencapai 12 jam Bisa kita bayangkan Bukan hanya hilangnya transportasi biaya bensin yang mubazir Tetapi juga akan menimbulkan berbagai penyakit Darah tinggi Bayangkan kalau Anda ingin pipis Bayangkan kalau lapar Bayangkan kalau ada yang hamil Ada yang darah tinggi Haus, lapar Padahal kita tidak punya stok makanan di dalam mobil Betul tidak? Nah ini kan dalam jangka panjang akan membutuhkan biaya-biaya sosial yang sangat tinggi Tadinya ingin rekreasi Tetapi dampaknya malah menimbulkan penyakit di kemudian hari Kemudian yang sederhana ini toilet Misalnya Apakah kalian sebagai orang parwisata Pernah berhitung berapa lama seorang perempuan pergi ke toilet? Ayo berapa lama? Anda tahu enggak? Itu harus tahu sebagai pengelola parwisata Berapa lama laki-laki akan ke toilet? Sehingga nanti kalau misalnya daya tampung jumlah wisatawan hotel Anda Atau destinasi Anda itu adalah seribu orang Berapa jumlah toilet yang harus disediakan? Supaya orang tidak mengantri terlampau lama Konon perempuan dua kali lebih lama dari laki-laki Dan space-nya itu dua kali lebih luas Mungkin Anda sudah tahu kenapa Ini ada hitungan seandainya Menstruasi dari perempuan itu terjadi Setengahnya saja dalam jumlah wisatawan Maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama Demikian juga space untuk bergerak Perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki Sehingga berapa banyak toilet yang dibutuhkan Anda lihat gate tol misalnya Kadang-kadang buka tutup kan? Ada dua, ada tiga Itu kan dilihat dari jumlah antrian kan? Orang pasti tidak akan nyaman kalau antriannya terlampau panjang Nah ini kan menyebabkan munculnya kekecewaan Jadi artinya daya dukung itu bisa diukur dari luasan fisik Bisa diukur dari kekuasaan wisatawan Bisa diukur dari daya dukung masyarakat Kalau masyarakat terlampau banyak dikunjungi Kan lama-lama juga menjadi jengah kan? Betul enggak? Kemudian juga bisa diukur dari kondisi ekologis Kalau terlampau penuh nanti Dia out of track jalannya Sehingga dia berjalan di antara misalnya rumput Atau pohon atau bunga Kalau selfie kan mungkin di TV Anda sering dengar ya Kebun bunga menjadi rusak Karena gara-gara banyak orang yang berselfie Dan terlampau banyak orang yang menginjak pohon kan? Nah sehingga taman-taman menjadi rusak Nah itulah yang kemudian menimbulkan kerugian Di dalam sektor pariwisata Kemudian juga Mungkin kita juga akan sangat ingat pada tahun 89 Kementerian Pariwisata Post dan Telekomunikasi Waktu itu mengeluarkan yang disebut Sabta Pesona Betul? Ingat? Nah satu di antaranya adalah aman dan tertib Artinya disitu keamanan adalah nomor satu Di dalam membuka destinasi wisata Kemudian tahun 2020 Di saat merembaknya COVID Restoran, hotel Itu harus mempunyai sertifikat CHSE Dimana di dalamnya adalah ada Cleaner, kemudian safety Dan ini disini ada lingkungan yang bersih dan sehat Jadi artinya disitu keamanan Tetap menjadi sebuah prioritas Di dalam memilih destinasi wisata Nah, apa sih hubungannya dengan sustainable tourism? Kita ingat bahwa di dalam pariwisata Di samping ada dampak positif Tentu ada dampak-dampak negatif Di antaranya adalah bertimbunnya sampah Kemudian vandalisme Misalnya di gua-gua saya seringkali merasa gemes Kalau melihat gua yang terbentuk jutaan tahun Kemudian dikotori dengan pilok-pilok Sehingga struktur batuan dari gua itu Tidak kelihatan lagi Padahal yang membuat indahnya gua itu Kelihatan struktur-struktur batuannya Bagaimana dari masa ke masa itu Tergambar dari struktur batuan Kemudian juga seringkali Mendirikan hotel, mendirikan villa, mendirikan restoran Ijin prop maaf suaranya gak ada Ibu suaranya ke-mute Oke sebentar ya Terlambar mengembang gak? Oke emang gak Ya terlambar mengembang gak? Nah jadi artinya pariwisata itu Di satu sisi memberikan manfaat yang positif Tetapi tidak dinaifkan bahwa pariwisata juga menimbulkan berbagai masalah Di antaranya adalah sampah, vandalisme, kemudian mutasi-mutasi lahan Terutama kawasan-kawasan konservasi Kemudian juga seringkali muncul kerusakan flora Ini saya menulis ada nama apa Dahon ya Dahon itu adalah sejenis pohon di pangandaran Yang sangat bagus untuk mengetasi abrasi dan tsunami Tetapi sekarang ini kan kalau anda lihat di pangandaran itu Di daerah pantai sudah habis kan? Itu gak? Mangruf itu kan sudah habis ya Nah sehingga wajar kalau kemudian kalau terjadi tsunami Maka air itu akan menghantam hotel dan permukiman secara langsung Nah kemudian juga fauna bisa menimbulkan kerusakan Efek peniruan, mitasi Bukan mitigasi, tapi mitasi Di dalam hal-hal tertentu memang budaya luar itu bisa dengan mudah diadopsi oleh orang Sementara kadang-kadang budaya mentalitas itu lebih lamban Nah inilah yang kemudian menimbulkan gap dan menimbulkan permasalahan Di saat kebutuhan menjadi tinggi tetapi produktivitas belum memadai Nah ini seringkali menimbulkan tuntutan-tuntutan yang tinggi Sehingga memunculkan bencana-bencana sosial Kemudian hilangnya budaya lokal dan sebagainya Anda lihat di gambar sebelah ini Bisa kelihatan ya Itu adalah misalnya kawasan Cimuloid Kawasan Cimuloid sejak dulu itu gak boleh ada jalan yang beraspal Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi perubahan penggunaan lahan yang cukup drastis Cimuloid itu Padahal kita tahu bahwa Cimuloid itu adalah Bandung Utara yang wilayahnya harus dilestarikan Nah sekarang kan terbukti dengan adanya jalan Maka disitulah restoran, hotel, villa, dan sebagainya tumbuh dengan subuh Sehingga disini memungkinkan terjadinya potensi longsor Nah inilah mengapa muncul sustainable tourism Dimana kita sebetulnya para wisata itu bisa meraih 17 tujuan sustainable development sekaligus Menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, meningkatkan kualitas pendidikan, hidup yang lebih baik Memelihara kehidupan di bawah air, memelihara kehidupan di atas tanah, kemudian partnership, kedamaian Dalam kode etik para wisata, coba anda lihat Salah satu kode etik para wisata adalah memelihara perdamaian dunia Nah jadi secara keseluruhan di dalam para wisata itu 17 sustainable development goals itu bisa tercapai Dengan mengembangkan sustainable tourism Nah kita masuk ke Apa bencana itu? Bencana atau yang sering kita disebut disaster itu asal kata dari bahasa Perancis namanya ester Esther itu apa? Bintang, bed Jadi efil atau bed atau efil ya Jadi bintang jelek gitu lah Ya atau mungkin bintang setan kalau efil ya Artinya sesuatu yang bisa mendatangkan kerugian gitu ya Baik finansial, jiwa, raga, bahkan mental ya Seringkali kita ada trauma healing bukan? Di dalam terjadinya bencana Karena kadang-kadang mentalitas, penyembuhan mentalitas itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan hanya sekedar membangun jalan gitu ya Nah jadi bencana itu adalah segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan manusia Dan seringkali manusia tidak bisa merecoverinya secara mandiri Sehingga dia membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain Di sini saya memperlihatkan betapa banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia Dari mulai 2016 sampai 2001 Dan tiap tahun bencana di Indonesia meningkat seiring dengan banyaknya jumlah penduduk Padahal kita tahu bahwa jumlah penduduk yang banyak pasti membutuhkan permukiman yang lebih luas Di satu sisi bumi ini relatif tetap Sehingga itulah yang menimbulkan mutasi-mutasi lahan atau perubahan-perubahan penggunaan lahan Di sini Anda lihat banjir, uting, beliung, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, gelombang pasang, abrasi, bahkan tsunami Kekeringan dan sebagainya Di Indonesia itu diidentifikasi ada 10 bencana yang siap mengancam di Indonesia PMPB Nah bencana ini Ada yang disebut dengan saya Saya bahas sedikit tentang bencana ya supaya Anda paham Ada yang disebut bencana alam Misalnya bencana geologi Gempa bumi, letusan gunung api itu adalah bencana geologi Dan bencana itu seringkali tidak bisa diantisipasi Tapi bisa dideteksi Artinya dengan kesiap siagaan kita bisa menghindar dari bencana itu Kemudian hidrometeorologi Misalnya musim hujan sekarang ini Banjir, longsor Itu adalah bencana iringan dari meteorologi Kemudian ada bencana ulah manusia Misalnya kerusahaan lingkungan Kadang-kadang longsor juga bisa Karena ulah manusia yang dipicu oleh alam Jadi hazard itu adalah bahaya Bahaya yang siap mengancam Tetapi belum tentu bencana Tapi kalau manusia memicunya Maka bisa terjadi bencana Kemudian ada bencana biologis Biologis itu adalah bencana penyakit yang sekarang kita rasakan Covid misalnya Jadi ini adalah sebuah contoh banjir rob Banjir rob, banjir bandang, banjir musiman Itu tiga bencana banjir yang sebetulnya latar belakangnya berbeda Treatmentnya juga mengatasinya berbeda Kalau banjir rob itu biasanya adalah banjir pasang Yang banyak terjadi misalnya di Kalimantan Itu sehari dua kali pasti terjadilah Nah itu kan mitigasinya berbeda Kemudian banjir bah Banjir bah itu adalah banjir kiriman Biasanya hujan di daerah hulu sangat besar Nah hati-hati kalau rapting misalnya Anda merasa begitu enge berrapting Tiba-tiba di hulu besar Kemudian munculah air bah yang sangat banyak Musiman misalnya terjadi di Dayakolot Itu adalah musiman Longsor Kemudian longsor juga hati-hati Kalau terjadi misalnya di pinggir jalan seperti ini Anda perhatikan jalan di sepanjang Sumatra Itu umumnya adalah di sepanjang pantai Nah sehingga kita harus berlarian dengan air pasang Dan juga abrasi Erosi itu terjadi bila di sungai Kalau di laut itu disebut abrasi Kemudian juga gunung api Gunung api bukan hanya saat meletus Tetapi juga bisa terjadi banjir lahar dingin Yang disebut banjir lahar dingin itu adalah Eflata atau apa ya Degu batuan gunung api yang belum memadat Tapi kemudian terjadi hujan besar Nah ini kemudian akan mengalir Itulah yang disebut dengan istilah banjir lahar dingin Nah kemudian gempa Gempa tentu saja ini sangat tidak bisa dideteksi Satu-satunya bencana alam yang tidak bisa dideteksi oleh teknologi manusia adalah gempa Walaupun saat ini sudah mulai ada gempa di laut Misalnya ada pemasang getaran ya Untuk melihat kekuatan gempa Tetapi untuk mendeteksi terjadinya tsunami atau tidak Sehingga yang diantisipasi adalah Akan terjadi potensi tsunami atau tidak Jadi dengan melihat jarak epicentrum atau jarak gempa Dengan kekuatan gempa Itu bisa dideteksi Nah kemudian ini adalah bencana sosial Misalnya jumlah penubuk yang sangat banyak Anda lihat betapa kreditnya ini orang-orang di sini Bisa kita bayangkan stresnya Kalau kita berada di lingkungan seperti ini Terutama kemacetan lalu lintas Yang kemarin katanya libur panjang bisa 12 jam Di berbes bisa macet 3 hari berturut-turut Bisa kita bayangkan bagaimana Kalau kita berada di suasana seperti itu Apalagi bawa anak kecil misalnya Polusi Kemudian kemiskinan Kedamaian ya Kedamaian itu dalam ketawuran Nah ini adalah bencana sosial Yang seringkali saat ini muncul ya Terutama juga erat kaitannya dengan komunikasi Miskomunikasi Ingat Indonesia mempunyai multi etnis Multibahasa ya Yang memungkinkan terjadinya Miskomunikasi antar etnis itu sangat-sangat tinggi Ini adalah contoh Saya ambil dari situs Ini ya COVID Tanggal 9 bulan 7 tahun 2021 Dimana COVID lagi tinggi-tingginya Disini hampir tidak ada Negara yang bebas dari COVID Nah kemudian Kita masih merasakan dampaknya Sampai sekarang Dan juga sangat merasakan dampaknya Di pariwisata Bahkan pariwisata bisa mencapai Ketik 0 pertumbuhannya Akibat adanya travel warning Bukan Larangan-larangan perjalanan wisata Nah ini adalah 10 Bahaya atau bencana yang mengancam Indonesia Gempa bumi Tadi saya sudah menyinggung Gempa bumi bisa terjadi dimana saja Di darah kegunungan Di pantai Membawa Membawa Nurturing efek terhadap tsunami Kemudian letusan gunung api Letusan gunung api juga bisa Memicu gempa Apa Pomsor gitu ya Gempa bumi juga bisa Kemudian banjir Kekeringan Karhutla Hanya ada di Indonesia itu Istilah karhutla itu Kebakaran Hutan Dan lahan Jadi bukan hutan saja kebakaran itu Tapi di Indonesia mah Lahan Karena itu sangat sulit sekali Untuk diatasi Karena lahan itu kan dibawa Dan itu hanya dideteksi Melalui titik-titik api saja Jadi titik-titik api Yang hanya asap Yang bisa dilihat Jadi memadamkannya itu Harus dibom oleh bom air Dengan kecepatan yang tinggi Dengan pesawat terbang Dan tentu saja pesawat terbang Yang membawa air ya Nah itu hanya Singapura yang punya Nyewanya ratusan dolar Nah itu kemudian Kegagalan teknologi Dan kerusuhan sosial Kalau saya menjelaskan satu-satu Ini 4 SKS Karena ngajar Saya ngajar mitigasi Bencana 4 SKS Jadi tidak mungkin Saya jelaskan Satu-satu Mengapa terjadi bencana Tentu kita pahami Dari adanya Sistem ekologi Ada earth system Ada human system Dimana keduanya itu Saling berkaitan Satu sama lain Kerusakan satu komponen Akan berpengaruh Terhadap komponen-komponen yang lain Nah inilah yang harus dipahami Mengapa Misalnya kita terjadi kekeringan Hujan tidak salah Ya Air di bumi ini Relatif tetap Ya Cuman adanya dimana Sebagian besar ada dimana Kan gitu Ya jadi Air itu membentuk Sebuah siklus Ya Jadi Keberadaannya itu Jumlahnya tetap Cuma adanya ada dimana Ada yang kekeringan Kemudian ada yang kebanjiran Begitu ya Nah Ini adalah sebuah contoh Saya menjelaskan tentang Bagaimana earth system Dan human system Menjadi sebuah kesatuan Nah Misalnya Komponen atmosfer Yang tercemar Komponen atmosfer Yang tercemar Ini Menghasilkan Tentu saja Tercemar oleh berbagai faktor Ya Terutama Polusi Polusi dari pabrik Dari kendaraan Dari macam-macam Ini menyebabkan Lapisan ojon Anda tahu bahwa Ini Menjelaskannya juga Agak panjang ya Pak Emron ya Jadi Atmosfer ini Dilindungi oleh Lapisan ojon Tujuh lapisan Sampai stratospir Dimana Sinar matahari itu Yang masuk ke dalam Bumi itu Adalah sinar Yang paling lembut Dan paling bermanfaat Sinar-sinar Yang berbahaya Itu dipantulkan Kembali Dibiasakan Nah Rusaknya lapisan Ojon itu Atau rusaknya Pelindung Bumi ini Menyebabkan Lapisan-lapisan Yang berbahaya Itu masuk ke dalam Bumi Nah inilah yang Kemudian Tingkat penyakit Menjadi lebih banyak Kemudian Yang paling berbahaya Itu adalah Yang sekarang Banyak terjadi Adalah Pemanasan global Atau global warming Pemanasan global Yang terjadi Bukan hanya Udara yang semakin Panas Anda bisa Bayangkan Kalau dingin Anda berselimut Anda berselimut Itu adalah Greenhouse effect Jadi artinya Panas badan kita Itu dilindungi Oleh selimut Sehingga panas kita Dipantulkan kembali Sehingga makin lama Makin hangat Gitu ya Atau misalnya Kalau Anda Mau hujan Itu terasa sumu Bukan Istilah sunamah Haridah Bayang yang Betul gak Tapi kalau sudah hujan Itu kan terasa Lebih lapang Lebih seger Karena udara keluar Nah itu adalah Greenhouse effect Namanya Nah Si suhu Panas bumi itu Tidak bisa keluar Dipantulkan kembali Ke bumi Dan itu yang Kemudian panas bumi Menjadi semakin tinggi Konon Bertambah 6 sampai 7 derajat Celsius Inilah yang kemudian Efeknya Putu Mencair Akhirnya Menyebabkan Bisa naiknya Permukaan air Laut Dan lagi yang Berbahaya Itu adalah Sungguh laut Menjadi semakin panas Inilah yang menyebabkan Biota-biota laut Tumbuhan-tumbuhan laut Menjadi mati Akhirnya Laut Jadi kekurangan Oksigen Kalau laut Kekurangan Oksigen Maka ikan-ikan Menjadi Mati Kita kekurangan Protein Hewani Nah inilah yang Kemudian membuat Ekosistem berubah Food security Kemudian Human health Ya kesehatan Manusia Langkahnya sumber daya air Di tempat tertentu Tetapi kebanjiran Di tempat lain Nah inilah perlu Kita mitigasi Atau adaptasi Mungkin saya agak cepat ya Bu ini Bu Titim Maaf Masih banyak ya Saya agak Lari nih Nah kemudian Indonesia Itu mempunyai Jumlah penduduk Yang sangat banyak Di satu sisi Indonesia juga Banyak memiliki pulau Ya Kemudian Indonesia memang Hanya punya dua musim Tetapi ingat Badai tropis Tsunami Gempa Itu menjadi Bencana yang terus Mengancang Indonesia punya sungai Yang cukup banyak Dan sebagian besar Penduduknya Tinggal di pinggir-pinggir sungai Indonesia punya Gunung merapi Yang sangat banyak juga Dan Siap untuk Meletus Kapan saja Jumlah penduduk Indonesia Juga sangat banyak Dan ini memungkinkan Terjadinya Miskomunikasi Di dalam Berhubungan sosial Ya Indonesia punya 34 provinsi Dan kita tahu Bahwa setiap Pilkada selalu ada Konflik-konflik sosial Bukan Ada Kita kadang-kadang Untuk Pemilihan itu Tidak siap untuk kalah Ya inginnya Menang semua Nah inilah yang Kemudian muncul Provokasi-provokasi Yang Yang membuat Konflik sosial Menjadi sangat tinggi Di satu sisi Ini yang tidak bisa Kita hindarkan Bahwa Indonesia Terletak di antara Tiga lempeng Benua Yang Satu sama lain Bergerak Dan Mengerucut Ke Indonesia Jadi ada Lempeng India Australia Ada lempeng Rusia Kemudian ada Lempeng Pasifik Lempeng-lempeng ini Saling mendekat Dan akhirnya Tabrakan Nah inilah yang Kalau Anda lihat Ini Ini daerah-daerah Ini ya Yang merah ini Garis merah ini Adalah garis Subduksi Tidaknya Tabrakan Lempeng Nah Bila lempeng Kelihatan ya Bila lempeng ini Tabrakan Ada beberapa Kemungkinan kan Ada lempeng Benua Ada lempeng Lautan Nah Lempeng lautan itu Cendung lebih tipis Sehingga dia mengalami Subduksi Menujam ke bawah Padahal kita tahu Bahwa di bawah itu Adalah astenosfir Lapisan Pejal Pijam Yang kita sebut Mungkin dalam Keseharian magma Nah Ini suhunya Bisa mencapai Seribu Derajat Celcius Bayangkan Ya Super Panas Nah Begitu Menujam Jadi kalau ada Bentropan Begini Lama-kelamaan Kan ini Daya tahannya Tidak kuat Sehingga terjadi Patahan Nah itulah kemudian Terjadi Gempa bumi Ya Kemudian daerah-daerah yang Mengalami penujaman ini Terjadi pegunungan Nah sehingga Di Indonesia Seperti ini Maka disebut Sebagai Ring of fire Ring of fire Artinya Terletak pada Busur Api Ya Disinilah jalur-jalur Pegunungan yang Sangat aktif Di Indonesia Dan ini Biasanya Menjadi Jalur Gempa Ya Jadi Jangan berpikir Bahwa Manusia Sajanya yang Dinamis Alam pun Sangat Dinamis Alam pun Bergerak Alam pun Mengalami Dinamika Dinamika-dinamika Alam inilah Sebetulnya Relatif stabil Dan dapat Diprediksi Ya Dan Sudah lama Sekali Menimbulkan Bencana Kita bisa Bisa melihat Misalnya Bagaimana Letusan Gunung Karakatau Letusan Gunung Tambora Ya Tidak terekam Karena memang Belum ada rekaman Waktu itu Tetapi kan Betapa Hebatnya Letusan itu Tetapi kan Jumlah orang Yang Yang Mengalami musibah itu Tidak terlampau Banyak Seperti Sekarang Karena memang Jumlah penduduk Relatif Sedikit Kan gitu Dan sekarang kan Sudah sangat banyak Dan umumnya Berdiam di daerah-daerah Yang rawan Terhadap Bencana Nah ini adalah Daerah-daerah Yang bersiko Sedang Dan tinggi Di Indonesia Anda lihat Indonesia Memerah ya Artinya Punya resiko Yang sangat tinggi Terhadap Bencana Ya Terhadap 10 bencana itu Nah Jadi Anda Sudah paham sekarang Betapa Indonesia Ini adalah Daerah Apa istilahnya Showroomnya Bencana Daerah yang Rawan terhadap Bencana Nah Bila dilihat Dari Siklus Bencana Maka Atau Apa Kejadian Bencana Maka ada Yang disebut Dengan respon Tanggap Darurat Ada yang disebut Rehabilitasi Perbaikan Sementara Kemudian Ada masa Rekonstruksi Itu adalah Pada saat Setelah Terjadinya Bencana Sebelum Terjadinya Bencana Ada yang disebut Dengan Mitigasi Mitigation Mitigation itu Adalah berhubungan Dengan Prepreneur Kesiap-siagaan Dan Prevention Ya Jadi artinya Bagaimana Kita Supaya korban Tidak terlampau Banyak Supaya kerugian Tidak terlampau Banyak Kita Berusaha Untuk Melakukan Mitigasi Ya Upaya Untuk Mengurangi Kerugian-kerugian Yang ditimbulkan Akibat Adanya Bencana Secara teori Ada yang disebut Dengan Mitigasi Struktural Yaitu Dengan Membangun Misalnya Membangun Dam Membangun Sea Wall Tembok Di pinggir Di pinggir Pantai Supaya Kalau ada Tsunami itu Tidak terlampau Apa Tidak terlampau Besar Menghantam Permukiman Penduduk Atau Misalnya Membuat Kantong Lahar Misalnya Supaya Si lahar Itu masuk Kedalam Lembah-lembah Tidak secepat Mengalir Ke Daerah Permukiman Nah Itu adalah Struktural Dan Yang lebih Penting Lagi Adalah Ada yang Sebut Mitigasi Non-struktural Yaitu Melalui Pendidikan Seperti Sekarang Ini Bahwa Kita Punya Kesadaran Bahwa Bencana Mengancam Setiap Saat Dan bagaimana Kita Supaya Lebih Siap Lebih Siaga Di dalam Menghadapi Bencana Nah Kita Masuk Ke Bencana Di Destinasi Kalau Kalau Kita Datang Ke Suatu Destinasi Pastikan Pilihannya Ada yang Kepantai Betul Enggak Ada di Antara Destinasi Ini Yang Yang Tidak Saya Sebutkan Gitu Ya Bisa Tambahkan Ya Ada Wisata Pantai Ada Wisata Laut Pegunungan Gunung Api Kemudian Sungai Air Panas Betul Ya Kemudian Ini Ada yang Disput Wisata Kelam Saya Masukkan Peristiwa Peristiwa Yang Memang Mengandung Kesedihan Dan Ini Akan Menjadi Sebuah Memori Yang Tak Terupakan Seperti Misalnya Sekarang Di Aceh Ada Musium Tsunami Aceh Misalnya Kemudian Juga Tempat-tempat Tuburan Masalnya Kan Tetap Dilestarikan Supaya Kita Ingat Bahwa Pernah Terjadi Tsunami Yang Luar Biasa Wisata Budaya Kemudian Ada Mais Ada Ekowisata Atau Sustainable Di sini Tentu Di laut Ini Kita Bisa Banyak Melakukan Berbagai Aktifitas Bermain Air Pasir Renang Nyelam Kemudian Juga Berjemur Berpahu Dan Sebagainya Tapi Ingat Di laut Itu Ada Bahaya Bahaya Yang Sangat Mengancam Di antaranya Gempa Bumi Tsunami Tsunami Ombak Tinggi Dari Dari Bahasa Jepang Kemudian Pasang Air Pasang Mungkin Anda Pernah Ke Pangandaran Seringkali Baywatch Penjaga Pantai Selalu Kalau Maghrib Meneriakan Cepat Selesaikan Renangnya Karena Memang Pasang Akan Naik Itu Sangat Berbahaya Atau Misalnya Kemarin Ada Beberapa Yang Melakukan Ritual Di Laut Sebagian Besar Hilang Karena Terbawa Tersapu Oleh Pasang Jadi Pasang Itu Arus Bawahnya Sangat-sangat Kuat Kemudian Binatang Laut Yang Berbahaya Arus Bawah Kemudian Yang Kadang-kadang Ini Seringkali Terjadi Pada Orang Yang Sangat Apa Ya Wisatawan Yang Sangat Mendahulukan Selfie Sua foto Kadang-kadang Tidak Melihat Apakah Ada Tebing Yang Terjal Berbahaya Yang Mengancam Demi Foto Yang Indah Yang Langka Seringkali Mengabaikan Keselamatan Jiwa Nah Ini Jadi Tebing Pantai Yang Cliff Sangat Berbahaya Dan Biasanya Licin Kemudian Di sungai Kita bisa Melihat Macam-macam Aktifitas Mulai Tapping Racting Kemudian Ada Fluting Market Kemudian Ada Macam-macam Aktifitas Yang bisa Terlaksanakan Tetapi Ingat Ada Bahaya Disini Ada Arus Deras Banjir Pandang Dasar Sungai Licin Ada Pusaran Pusaran Air Peruntuhan Batuan Kemarin Di Cina Baru Satu Bulan Kemarin Orang Main Perahu Kemudian Tebingnya Peruntuh Sehingga Beberapa Meninggal Dunia Kemudian Gunung Api Ingat Ada Meletus Gunung Bahaya Meletus Misalnya Lahar Lapa Debu Gempa Kebakaran Hutan Awan Panas Kemudian Hipotermia Ya Karena Udara Dingin Ingat Bahwa Semakin Tinggi Suatu Tempat Mahas Suku Akan Menjadi Semakin Dingin Ya Kehilangan Panas Badan Itu Akan Menimbulkan Kita Hipotermia Kemudian Vertigo Telinga Berdengu Biasanya Nah Ini Juga Akan Mengalami Bila Kita Diving Diving Terlampau Lama Atau Agak Dalam Barutermia Kemudian Tekanan Air Laut Yang Sangat Tinggi Ya Itu Menyebabkan Kita Juga Barut Trauma Kemudian Ada Mountain Sickness Biasanya Pusing Muntah Nah Ini Adalah Penyakit Atau Bahaya Yang Mengancam Kemudian Tanah Longsor Saya Kira Ini Banyak Terjadi Di Daerah Daerah Pegunungan Nah Danau Juga Ada Di Sebalik Keindahannya Ada Bahaya Bahaya Yang Mengancam Di Sekitar Kita Perlu Diketahui Bahwa Perubahan Penggunaan Lahan Ini Banyak Menimbulkan Bencana Di Kita Misalnya Kalau Kita Lihat Bagaimana Di Puncak Itu Bahaya Longsor Sangat Mengancam Kena Logikanya Semacam Ini Jadi Semakin Banyak Tumbuhan Maka Air Akan Diberi Kesempatan Untuk Meresap Ke Dalam Tanah Sehingga Dia Akan Menjadi Aqua Air Dalam Tanah Mengalir Berperkolasi Di Permukaan Menjadi Semakin Kecil Tetapi Kalau Misalnya Disini Banyak Perumahan Maka Air Akan Mengalir Menjadi Air Permukaan Misalnya Semen Aspal Atau Misalnya Di Puping Blok Itu Kan Air Akan Menjadi Air Permukaan Dan Tidak Meresap Ke Dalam Tanah Sehingga Menyebabkan Aqua Air Menjadi Semakin Terbatas Nah Inilah Yang Memungkinkan Munculnya Kekeringan Pada Musim Kemarau Dan Banjir Pada Musim Hujan Nah Jadi Ini Adalah Hitungan Hitungan Bagaimana Kalau Misalnya Terjadi Perubahan Penggunaan Lahan Terutama Di Suatu Tempat Sehingga Tingkat Bahaya Sebetulnya Menjadi Semakin Besar Baik Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang Jangka Pendek Misalnya Banjir Kalau Jangka Panjang Nya Adalah Keringan Nah Kemudian Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Mitigasi Bencana Adalah Yang Pertama Ini Terutama Di Kesiap Siagaan Kenali Rambu Rambu Di Sekitar Anda Kalau Kita Berwisata Ada Rambu Rambu Misalnya Danger Seperti Ini Wilayah Wilayah Yang Berbahaya Kemudian Berbahayanya Apa Saja Biasanya Ada Rambu Rambunya Di Jalan Juga Suka Ada Anda Yang Suka Mengenari Mobil Misalnya Ke Gunung Biasanya Suka Ada Kelokan Tajam Kemudian Hati-hati Dengan Tanah Longsor Kemudian Gunung Merapi Ini Meletus Kemudian Juga Ada Gempa Bumi Tsunami Tidak Boleh Renang Karena Mungkin Arusnya Yang Sangat Kuat Nah Kemudian Yang Paling Juga Anda Kenali Kalau Anda Masuk Ke Hotel Atau Masuk Kedalam Sebuah Destinasi Kemana Jalur Evakuasi Kalau Gempa Itu Terjadi Jadi Jalur Evakuasi Itu Adalah Jalur Tempat Di Mana Paling Aman Anda Lari Atau Berjalan Kaki Menuju Ketempat Yang Aman Dan Perhatikan Juga Assembly Point Titik Kumpul Biasanya Titik Kumpul Ini Titik Yang Sudah Diteliti Paling Aman Dan Memungkinkan Orang Selamat Kalau Diam Disitu Jadi Biasanya Ada Jalur Evakuasinya Ada Panah-panah Jalan Kakinya Kemana Anda Berjalan Jadi Kenalilah Bahaya Di Sekitar Anda Di Saat Melakukan Wisata Tentu Saja Kalau Di Laut Ada Gempa Ada Tsunami Di Sungai Banjir Di Daerah Tebing Di Pegunungan Itu Longsor Rumah Yang Terlampau Padat Itu Adalah Kebakaran Misalnya Kemudian Juga Pahami Peringatan Peringatan Dini Biasanya Kalau Di Pantai Ada Baywatch Ada Serine Yang Berbunyi Jadi Kita Perhatikan Itu Jangan Abaikan Serine Kentongan Atau radio Atau pengeras Suara Kemudian Miliki Keterampilan Menyelamatkan Diri Misalnya Membuat Jaket Pelindung Kemudian Kalau Misalnya Terjadi Gempa Anda Pergi Ke Pojok Yang Biasanya Kalau Pojok Itu Relatif Kuat Tihang Tihang Karena Besi Pergi Ke Pojok Kemudian Seringkali Ada Pojok Segitiga Jadi Kalau Misalnya Ini Runtuh Di Segitiga Ini Biasanya Daerah Aman Terlindung Dari Kepala Terlindung Dari Runtuhan Kepala Jadi Artinya Ada Yang Masuk Kekolong Tapi Yakinkan Bahwa Si Meja Ini Cukup Kuat Untuk Menahan Beban Jadi Anda Harus Uji Kekuatan Dulu Jadi Begitu Masuk Jangan Masuk Begitu Saja Tapi Perhatikan Tangga Darurat Dimana Jadi Kalau Lihat Gedung Lantai Lima Misalnya Naik Lift Cari Dimana Ada Tangga Darurat Kemudian Dimana Apar Disimpan Alat Pemadam Api Ringan Yang Warna Merah Yang Ini Yang Dimana Apar Disimpan Jadi Anda Tahu Betul Karena Bagaimanapun Kalau Ada Kebakaran Kalau Ada Gempak Listrik Pasti Mati Listrik Pasti Mati Dan Kita Harus Jalan Melalui Tangga Darurat Jadi Artinya Hal-hal Yang Simple Itu Anda Perhatikan Anda Miliki Kemudian Kenali Peta Evakuasi Jalur Evakuasi Titik Kumpul Dan Tangga Darurat Lakukan Latihan Untuk Penyelamatan Diri Atau Simulasi Biasanya Di Sekolah Sekolah Yang Rawan Bencana Itu Suka Ada Simulasi Gempak Simulasi Bencana Bahkan Di Aceh Itu Ada Sekolah Siaga Bencana Kemudian Ini Ini Juga Kenali Warna Warna Di Dalam Peringatan Misalnya Ada Warna Hijau Ada Warna Biru Ada Warna Kuning Ada Ada Hitam Nah Yang Merah Merah Itu Biasanya Hati-hati Karena Itu Biasanya Berbahaya Kemudian Nah Ini Adalah Kehati-hatian Kita Kalau kita Melakukan Misalnya Berwisata Di Laut Renang Itu Biasanya Kita Paling Kuat Di 2 Meter Kemudian Kalau Snorkeling Itu Kurang Dari 5 Meter Biasanya Dan Itu Juga Tidak Boleh Lama Karena Tekanan Air Laut Sangat Sangat Tinggi Dan Kita Tahu Bahwa Bedi Air Laut Tinggi Dan Luas Sehingga Berat Nah Kemudian Freediving Biasanya Kurang Dari 10 Meter Scuba Nah Scuba Itu Peralatannya Harus Lengkap Ya Dan Itu Pun Tidak Boleh Terlampau Lama Artinya Kalau Kita Melakukan Olahraga Air Perhatikan Rambu-rambu Atau Zona Aman Jangan Sampai Asik Menonton Taman Laut Kadang-kadang Kita Asik Renang Padahal Kita Secara Tidak Sengaja Kita Jauh Dari Teman-teman Atau Masuk Ke Arus Yang Deras Sehingga Secara Tidak Sengaja Kita Menjadi Semakin Menjauh Dari Zona Aman Nah Ini Juga Harus Diperhatikan Nah Jadi Artinya Ini Juga Tekanan Air Laut Bisa Menyebabkan Telinga Berdenung Bahkan Bisa Fetigo Luka Karena Karang-karang Yang Sangat Tajam Kemudian Hipotermia Kehilangan Karena Dingin Dalam Laut Kehilangan Suhu Yang Cukup Drastis Bahkan Kita Kalau Naik Tidak Boleh Terlampau Cepat Naik Supaya Badan Kita Tidak Terlampau Cepat Menyesuaikan Diri Dengan Suhu Antara Daratan Dan Lautan Nah Kemudian Penyakit Dekompresi Itu adalah Akumulasi Netrogen Jadi Terlampau Berkumpul Dalam Badan Kita Sehingga Menyebabkan Keracunan Kemudian Jauhi Pantai Kalau Terjadi Gempa Terutama Pantai Yang Tiba-tiba Menyusut Jangan Kemudian Mendekati Kasus Di Aceh Ingat Dulu Itu Air Laut Sempat Menyusut Tapi Kemudian Orang-orang Berlarian Mengambil Ikan Padahal Dalam Sesangat Biasanya Kurang dari 40 Menit Itu Akan Muncul Ombak Yang Sangat Besar Nah Temukan Jalan Vertikal Dengan Garis Pantai Nah Ini Kadang-kadang Kita Ada Sebuah Kesalahan Jadi Si Jalan Itu Suka Sejejar Dengan Pantai Nah Ini Kalau Lari Kemana pun Kita Akan Kena Tsunami Kena Ombak Jadi Lebih Baik Cari Jalan Yang Menyilang Yang Vertikal Jangan Yang Sejajar Pantai Jadi Ingat Bahwa Laut Itu Tidak Rata Morfologi Laut Itu Sangat Kasar Sama Seperti Halnya Daratan Sehingga Kalau Kita Melihat Repting Ombak Ombak Yang Sangat Besar Itu Sangat Menangtang Untuk Melakukan Repting Tetapi Di balik Itu Sebetulnya Arus Laut Itu Sangat Tajam Sekali Sangat Keras Itu Yang Kemudian Harus Diperhatikan Sehingga Kalau Misalnya Kecelakaan Di Laut Itu Biasanya Agak Lama Ditemukannya Dan Biasanya Ditemukannya Jauh Di Tempat Dimana Dia Tanggelam Karena Terbawa Oleh Arus Laut Nah Kemudian Patuhi Instruksi Jangan Jangan Lepas Dari Guiding Yang Ada Jadi Artinya Patuhilah Rambu-rambu Yang Ada Berada Juna Aman Sesuaikan Dengan Kemampuan Kesehatan Jadi Kalau Kira-kira Panikan Lebih Baik Tidak Usah Karena Akan Sangat Sangat Berbahaya Pakai Pelambung Pun Kalau Panik Itu Tentap Tenggelam Jadi Artinya Gerakan Gerakan Kita Membuat Menjadi Semakin Tenggelam Jadi Kalau Semakin Tenang Tidak Pakai Pelambung Pun Biasanya Di laut Itu Akan Ngambang Mengambang Nah Kemudian Selalu Dalam Rombongan Peralatan Dalam Kondisi Baik Kadang-kadang Pernapasan Juga Harus Dilatih Dulu Karena Kalau Di laut Kan Kita Harus Mempergunakan Nafas Mempergunakan Mulut Kan Kalau Tidak Biasa Dengan Mulut Kan Kadang-kadang Lupa Kita Pakai Hidung Dan Itulah Yang Membuat Kemasukan Air Biasanya Meninggal Kena Air Itu Tidak Lama 5 Menit 10 Menit Itu Biasanya Kalau Sudah Paru Masuk Apalagi Berpasir Itu Cepat Nah Patuh Instruksi Itu Yang Paling Penting Kemudian Juga Instruksi Instruksi Yang Harus Diperhatikan Di Saat Diving Di Saat Renang Kemudian Biasanya Kita Sudah Ada Rambut Rambut Semacam Ini Ini Adalah Ketinggian Tsunami Yang Perlu Kita Perhatikan Biasanya Ini Juga Dilihat Dari Sejarah Ya Daerah Itu Biasanya Tertinggi Tsunami Itu Berapa Meter Kemudian Ini Adalah Gempa Bumi Gempa Bumi Ini Seringkali Menimbulkan Berbagai Goncangan Misalnya Retahan Kita Lihat Dari Perubahan Sungai Perubahan Aliran Misalnya Kemudian Tsunami Lipifikasi Lipifikasi Itu Sebetulnya Longsor Yang Yang Disertai Dengan Air Kemudian Untuhan Dan Biasanya Juga Kebakaran Jadi Rekahan Atau Amruknya Bangunan Itu Biasanya Diikuti Oleh Kutusnya Kabal-kabal Nah Itulah Yang Menimbulkan Adanya Kebakaran Dan Yang Berbahaya Juga Seringkali Bukan Bukan Gempanya Tetapi Tersengat Listriknya Kalian Mungkin sering Lihat ya Di TV Banjir di Jakarta Itu Banyak yang Tidak meninggal Karena banjirnya Tetapi Sengatan Listriknya Yang Meninggal Itu Jadi Artinya Bencana Itu Biasanya Diikuti Oleh Peristiwa Peristiwa Lain Yang Membahayakan Kemudian Kenali Daerah-daerah Bencana Pilih Tanah Yang Seimbang Panjang Dan Lebar Jadi Artinya Pak Tofi Kalau Beli rumah Itu Tanahnya Yang Segi Jauh Lebih Bagus Daripada Apa Jujur Sangkar Seimbang Artinya Kedudupannya Dibandingkan Dengan Tanah Yang Jajaran Genjang Misalnya Jadi Artinya Tanahnya Lebih Luasnya Antara Lebar Dan Panjang Itu Seimbang Kemudian Buat Konstruksi Yang Baik Kemudian Buat Rumah Yang Simple Atau Ruang Landskipping Karena Kadang-kadang Kecelakaan Karena Gempa Itu Karena Tangga Panik Duluan Kemudian Kenali Dimana Anda Tinggal Lindungi Kepala Keluar Melalui Tangga Dan Pilih Daerah-daerah Yang Terbuka Datar Jauh Dari Runtuhan Ini Saya Melihatkan Ada Beberapa Contoh Misalnya Seperti Ini Nah Gempa Itu Kan Bisa Macam-macam Ada Gempa Yang Geseran Gitu Ya Apa Geser Ya Kemudian Ada Yang Begini Jadi Tipe Pergeserannya Berbeda-beda Gitu Ya Ada Yang Naik Turun Ada Yang Bergeser Nah Ini Bisa Kelihatan Dari Sini Apa Bisa Kelihatan Dari Runtuhan Bangunannya Itu Berbeda-beda Nah Jadi Kenali Bangunan Dimana Anda Tinggal Terutama Kalau Kita Naik Ke Lantai-lantai Yang Tinggi Ya Kemudian Keluar Dengan Tidak Panik Karena Kadang-kadang Kepanikan Itu Yang Menyebabkan Tingkat Keselakaan Menjadi Tinggi Membuat Membuat Konstruksi Seperti Ini Artinya Kadang-kadang Fondasi Itu Misalnya Kasus Di Gunung Kidul Itu Banyak Orang Meninggal Karena Ternyata Rumah Itu Yang penting Tembok Tidak Memperhatikan Kekuatan Fondasi Atau Kedalaman Fondasi Jadi Fondasi Itu Kan Harus Disampai Ke Dasar Bedrock Istilahnya Sampai Lapisan Yang Keras Nah Kalau Itu Tidak Diperhatikan Biasanya Goncangannya Akan Lebih Terasa Nah Juga Setelah Pasca Gempa Juga Diperhatikan Periksa Kekuatan Bangunan Jadi Artinya Jangan Jangan Kalau Sudah Terjadi Gempa Jangan Cepat Masuk Biarkan Dulu Beberapa Saat Siapa Tahu Nanti Runtuhannya Akan Menyusul Kadang-kadang Kalau Cepat Masuk Itu Ada Ambrukan Ambrukan Kemudian Periksa Lampu-lampu Yang Menggantung Biasanya Itu Juga Akan Menjadi Susulan Jatuh Kemudian Aliran Mistrik Aliran Air Dan Segala Sesuatu Yang Sangat Dianggap Membahayakan Nah Kemudian Banjir Saya Kira Di dalam Banjir Ini Memang Harus Lebih Struktural Yang Penting Adalah Hindari Bermain Air Pada Musim Hujan Jadi Kalau Anda Mau Rating Mau Tabbing Perhatikan Cuaca Terutama Di daerah Hulu Jangan Sampai Kemudian Terjadi Banjir Bandang Kemudian Ini Lebih Kebanyak Kata Ruang Nah Seringkali Mungkin Ini Jauh Dari Orang Pariwisata Kita Juga Memperhatikan Das Daerah Aliran Sungai Bagaimana Bentuk Sungai Yang Ada Ini Terlampau Jauh Tetapi Paling Tidak Anda Paham Bahwa Jakarta Itu Banyak Banjir Disebabkan Bukan Hanya Karena Hujannya Yang Besar Tetapi Dasnya Juga Cerbung Kecil Ini Adalah Zone Zone Yang Perlu Diperhatikan Kalau Anda Mau Rating Bahwa Di Rating Itu Ada Kelas 1 Sampai Kelas 6 Nah Mungkin Untuk Pemula Itu Adalah Bagusnya Di Kelas 1 Atau Kelas 2 Dulu Jangan Sampai Masuk Kelas 4 Atau Kelas 5 Karena Semakin Menangkang Bahaya Semakin Besar Misalnya Batu-batuan Batu-batuan Kemudian Kelokan-kelokan Semacam Ini Membuat Kita Menjadi Terkantam Di Antar Belokan Itu Kemudian Runtuhan Juga Perhatikan Runtuhan-peruntuhan Batu Di daerah Tebing Juga Sangat-sangat Membahayakan Kemudian Di air terjun Yang perlu Diperhatikan Adalah Runtuhan Daerah Sini Jadi Di samping Tadi Banjir Bandangnya Tetapi Runtuhan-runtuhan Di Air terjun Nah Itu Saya kira Bahaya-bahaya Yang mengancam Di sekitar Kita Terutama Daerah-daerah Destinasi Yang banyak Dikunjungi Untuk Gunung api Saya kira Anda sudah tahu Apa itu Bahaya gunung api Mulai dari Lelehan Lapa Kemudian Piroklastik Debu Batuan Klikil Gas beracun Ini Geras beracun Ini adalah Yang khas Kalau Anda Ke Dieng Dieng Itu Paling banyak Jadi Paling banyak Kawah yang beracunnya Jadi harus hati-hati Yang paling aktif Di Jawa Itu adalah Dieng Kemudian Banjir lahar Nah ini Kalau Anda berada Di gunung api Dan sedang Mengalami Apa ya Tiba-tiba menjadi Misalnya Siaga Waspada Atau awas Perhatikan Dimana lokasi Banker Banker itu adalah Bangunan yang Di bawah tanah Yang bisa menyelamatkan Kita Dari Awan panas Debu Ataupun Puting Beliung Biasanya Rumah-rumah Di Eropa Itu kan Sudah Biasa Memiliki Banker Karena memang Puting Beliungnya Tinggi Tapi kita Relatif Jarang Yang punya Banker Kemudian Guguran Lapa Seperti ini Debu Sangat berbahaya Dan itu kan Piroplastik yang Sangat tajam Jadi kalau masuk Ke hidung itu Sangat Sangat Berbahaya Bahkan Pesawat Saja kan Tidak boleh lewat Kalau ada Gunung Merapi Karena itu Kalau masuk Saja Bisa Melumpuhkan Mesin Nah Ini adalah Ini contoh Banker Jadi Banker itu Kecil Rata Kadang-kadang Tapi di dalamnya Menjadi semakin Luas Nah ini adalah Daerah-daerah Gunung Api Kita yang Sangat Aktif Dan sangat Berbahaya Bila Dikunjungi Jadi perhatikanlah Kalau Kawasan Pegunungan itu Apakah Statusnya Kemudian Saya kira Ini longsor Nah ini adalah Cara-cara Menanggulangi Longsor Terutama Kenali Daerah Dimana Hotel Atau Vila Anda Bermukim Apakah Betul-betul Daerah Aman Atau Tidak Ini adalah Daerah-daerah Bahaya Longsor Di kita Biasanya Berasosiasi Dengan Daerah Pegunungan Kemudian Ini contoh Daerah Apa Daerah yang Daerah Pantai itu Dalam Radius 15 Sampai 20 Meter Itu Tidak Boleh Dijadikan Daerah Mukim Atau Daerah Hotel Tapi Ada Buffer John Di sini Ada Green Bell Daerah Hijau Kemudian Dibuat Seward Dinding Dinding Dibuat Dinding Sebagai Pemecah Gelombang Kemudian Dibuat Duga Bronjong Kalau Untuk Menahan Menahan Nah Bronjong Itu Seperti Ini Jadi Dikeras Kemudian Dikasih Apa Ram Kawat Kemudian Dikasih Batukan Tapi Jangan Lupa Juga Dilobangin Supaya Airnya Bisa Mengalir Teras Teras sharing yang kita kenal dengan di Ubud misalnya di Bali, itu sebetulnya adalah salah satu usaha untuk menghindari longsor nah, mungkin itu tentang mitigasi bencana di daerah wisata, di destinasi wisata terima kasih silahkan kalau memang ada hal-hal yang ingin diskusikan baik, terima kasih Prof. Dr. Novariani yang telah mengeluarkan materi yang sangat komprehensif, ini membuat kita dalam berwisata dan mengantisipasi beragam bencana yang ada karena kita memiliki dua audiens yaitu daring dan silahkan kepada peserta yang hadir di aula terlebih dahulu dan silahkan untuk peserta yang online dapat memperhatikan pertanyaan atau mengklik raise hand silahkan ya, silahkan bisa mungkin maju ke ya, silahkan mohon dapat menyebutkan nama dan prodi me escapai ya silahkan terima kasih 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 baik, terima kasih jadi bagaimana memberikan edukasi saing les-les di tempat desinasi masa pandemi dimana masih belum hanya sebagai hiasan saja ya pro, ini banyak ditemukan sekali baik, terima kasih nah ini adalah sebuah contoh masih lemahnya sebuah kesadaran ya jadi artinya keselamatan itu seolah-olah diserahkan kepada orang lain kalau kita sudah lolos padahal tidak diperiksa merasa aman padahal kan sebetulnya keselamatan itu adalah lahir untuk diri sendiri kan jadi artinya bukan untuk orang lain jadi kalau orang lain tidak care terhadap kesehatan kita ya bagaimana kita mau sehat kan begitu ya jadi ini masalah kesadaran saya kira ya bahwa kesehatan itu adalah punya kita milik kita dan sakit itu adalah mahal bukan sehat yang mahal tapi sakit yang mahal nah ini perlu ditumbuh kembangkan dan memang yang namanya kesiap-siagaan kesadaran itu tidak bisa satu kali dihimbau tetapi harus seringkali dan itu sampai menyentuh betul-betul nuraninya begitu ya artinya betul-betul misalnya begini kalau sudah ada keluarga keluarga dekat yang sakit atau mungkin dirinya sendiri yang sakit itu baru mereka sadar gitu ya betapa pentingnya kesehatan itu jadi kalau mereka belum punya pengalaman yang nyata biasanya cuek saja gitu ya seolah-olah lepas dari pengamatan petugas sudah merasa aman padahal kan itu sebaliknya jadi kesehatan itu harus muncul dari diri sendiri dan menyadarkan kesiap-siagaan itu seringkali tidak cepat tetapi harus secara terus-menerus kemudian juga kitanya juga harus sadar betul mungkin itu masalah koordinasi dan kesadaran yang perlu ditingkatkan baik demikian Wofa dan saya izin menyapa kepada audiens yang online halo selamat pagi silahkan respain atau bisa mencantum kepertanyaan di chatbot sebentar ya Joseph ya kita cek dulu teman-temannya yang ada di apa-apa oke oke Siti Rohmah silahkan mau bertanya langsung ke Profesor ya silahkan open camera oke Siti Rohmah bertanya langsung atau saya bacakan oke saya bacakan ya izin bertanya bu kan di laut kan di laut itu ada istilah abrasi atau pengikisan air laut kemudian untuk mengurasi atau mengurasi mencegah hal itu terjadi dengan ditanahnya pohon manggok atau bapok tetapi apakah ada cara lain untuk halaman untuk mencegah adanya abrasi laut ini bagaimana Prof tentang abrasi laut ya biasanya ada untuk jangka pendek itu suka ditanam kalau kita lihat di tanah laut itu suka ada tembok-tembok yang segitiga itu yang disusun di pinggir pantai nah itu kan sebetulnya cara untuk mencegah abrasi supaya tidak terus mengikis pantai gitu ya jadi dibuatlah breaker istilahnya pemecah gelombang yang agak jauh dari pantai dari tanah gitu ya jadi sebetulnya tanah laut itu kan dulu menyatu ya dengan dengan daratan tetapi karena abrasi kemudian sepertinya seolah-olah jadi ada di tengah laut ya jadi kalau kita lihat kan dia bagian daratannya karena itu di tanah laut itu kan ada air air apa air yang tidak asin gitu nah jadi artinya pemecah gelombang kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan tadi membuat apa tembok pantai ya kemudian yang ketiga yang paling aman ya dengan mangrove jadi dibuat rimbel jalur-jalur hijau gitu ya tanaman-tanaman di pinggir pantai itu sehingga tidak cepat untuk menghantam tanah mungkin begitu jadi tanah mangrove pun mangrove pun harus disusun dengan bagus ya artinya ini di gambar ini ini gambar mungkin kurang besar ya nah ini ini gambar jadi artinya di mangrove itu juga disusun formasinya diperhatikan supaya ini gambar ini dengan gambar yang di bawah ini jadi formasinya diperhatikan supaya betul-betul bisa menghindari abrasi secara terus-menerus oke baik terima kasih ini masih ada satu penanya online lagi sebelum ke Joseph sebentar ya Joseph ya oke ini dari Agnes Imei Bu Profesor saya Agnes Imei dari kelanjutan 2021 ini program Alijenjang terima kasih untuk pengoparan materinya izin bertanya menurut Ibu apakah kurikulum tanggapan bencana perlukan dan apa saja harus diajarkan sebelumnya terima kasih kurikulum bencana kurikulum bencana di kelas 3 itu sudah ada tentang mitigasi bencana kemudian di perguruan tinggi juga sekarang sudah mulai banyak mata kuliah tentang mitigasi bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana seperti di Sumatera Barat itu mata kuliah mitigasi bencana jadi mata pelajaran umum seperti misalnya Pancasila dan Bahasa Indonesia jadi ada mata kuliah umum tentang mitigasi bencana di Aceh misalnya setahu saya sudah ada mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa tentang kebencanaan di Jawa Barat itu terbatas kepada kearifan lokal jadi kearifan lokal jadi masih muluk muatan lokal belum menjadi kurikulum nasional nah kemudian juga pelatihan-pelatihan misalnya seringkali simulasi-simulasi kemudian pengabilan masyarakat dari perguruan tinggi itu merupakan sebuah cara untuk meningkatkan kemelekan literasi terhadap bencana jadi artinya paling tidak seperti sekarang ini adalah merupakan satu cara bahwa kita ini sebetulnya adalah hidup di lingkungan yang rawan terhadap bencana bukan menakuti tetapi kesiap-siagaan itu tetap diperlukan seperti misalnya kita pakai masker itu kan kesiap-siagaan social distancing kemudian masuk kelas kita juga melakukan swab itu adalah kesiap-siagaan jadi bagian bagaimana supaya kita selalu sehat dan aman tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain jadi artinya pendidikan pendidikan bencana atau literasi bencana itu dalam setiap pelajaran atau mungkin ada ekstra kurikulum ada simulasi itu dilakukan pada saat mau menjelang dibagi rapat misalnya ya suka ada libur-libur kan disitu diterapkan tentang bagaimana cara menyelamatkan diri kalau terjadi bencana bahkan di beberapa sekolah sudah ada sekolah siaga bencana jadi itu adalah cara jadi kalau misalnya di setipar ini belum ada mata kuliah bencana memang mungkin agak jauh tetapi mudah-mudahan dengan adanya makeri ini Anda sudah sedikit paham tentang bahaya bencana dan paling tidak nanti kan ilmunya bisa dicari di berbagai sumber kan gitu ya dan kehati-hatian sudah mulai tumbuh jangan sampai sama sekali kalau datang ke destinasi itu betul-betul yang dipikirkannya itu adalah senangnya bahagianya indahnya gitu ya sehingga ada sebuah kendali dari kita kehati-hatian di dalam menghadapi bencana mungkin itu dan the last question saya terima kasih Yosef ya please would you mind signing up in front of the mic provided silahkan ya oke ini saya baik baik terima kasih sebutan Pak Joseph bertanyaan sangat berapa sekali di tengah Indonesia adalah sangat potensi untuk bencana bagaimana anticipasi supaya sustainable ke depan baik tentu saja ini tidak bisa satu sisi artinya wisatawannya harus sedas harus sadar tadi sadar keselamatan kemudian pengelolanya juga harus peduli sehingga bila mengembangkan di daerah-daerah yang memang rawan bencana paling tidak rambu-rambu itu dipasang gitu ya kemudian jalur evakuasi dicari ya dimana tempat yang paling aman kalau terjadinya bencana jadi simbol-simbol itu tetap dipasang di sana gitu ya kemudian juga yang ketiga adalah tentu saja kontrol ya dari pemerintah atau stakeholder dalam hal ini dalam hal perizinan ya kalau misalnya memang sangat membahayakan gitu ya kemudian pengelolanya gitu tidak menerapkan rambu-rambu itu ya disekulah kontrol monitoring harus terus dilaksanakan jadi artinya menurut saya antara wisatawan pengelola stakeholder pembisnis ya jangan hanya mencari keuntungan saja tetapi juga perhatikan keselamatan pengunjung ya bila empatnya itu sudah sinergis untuk mengembangkan para wisata berkelanjutan maka insyaallah secara ekonomi bisa tergali ya keindahan-keindahan alam bisa dimanfaatkan dinikmati oleh wisatawan dan wisatawan pun bisa selamat untuk menikmati objek wisata yang memang sebuah potensi untuk dikembangkan baik terima kasih luar biasa ini memberikan insightful kita ya di tentang masa bencana pandemi ada bencana-bencana yang lain mudah-mudah ini menjadi beberapa memberikan informasi supaya kita lebih berhati-hati dan di akhir penghujung acara saya izin merangkum satu hal bahwa kehidupan kita adalah sebuah sistem tadi seperti yang Profesor Nog sampaikan adanya earth system human system dan kita sebagai penghuni bumi ini memiliki rasa tanggung jawab untuk bisa memelihara untuk menjaganya seluruh sama lain group applause untuk Prof. Dr. Nogpariani terima kasih dan kepada seluruh audiens yang online terima kasih untuk kehadirannya dan sebagai bentuk apresiasi kita menggunakan proposal untuk dan kita menggunakan Dr. Nogpariani untuk menyampaikan sesuatu terima kasih terima kasih terima kasih